What's up guys go fans, welcome back to Time Out! Di regular season mereka bertemu 4 kali, dimana BTN Cesar Indonesia unggul 3-1 atas Mono Vampire. Tapi kita gak boleh lupa, Mono Vampire merubah timnya di pertengahan season mereka menambahkan Freddie Leach, Tyler Lamb, dan juga Romeo Travis. Dan sejak 3 pemain baru itu bermain, mereka hanya bertemu 2 kali, dimana skornya 1 sama. Dan sebelum playoff pun, mereka mengganti pelatih mereka yaitu Doc Marti kepada Tongkiat Singh Hasene. Dan ini mereka masuk ke playoff dengan seedit nomor 8. Tapi menurut gue seedit nomor 8 ini gak berarti untuk Mono Vampire karena timnya sangat kuat. Dan itu mereka buktikan di first round atau di quarter final kemarin ini, mereka menggulingkan tim nomor 1 yaitu 4 muscle dreamers. Langsung mereka sweep 2-0. Jadi bener-bener tim ini sangat berbahaya banget di ABL playoff. Dan kita tahu mereka ini sangat komplit banget dari small man sampai big man-nya. Mereka juga kayaknya 5-5-nya American yang main di starting line-up-nya. So ini sangat berbahaya banget untuk BTN Cesar Indonesia. Tapi kita ngomongin pemain yang berbahaya dari Mono Vampire menurut gue adalah Michael Singletary. Di 2 pertemuan terakhir melawan Cesar Snacks, Singletary ini on fire banget. 29 poin per game dan juga kok hal-halnya 69% dari 3 poin line. Jadi ini salah satu pemain yang harus diawasi oleh BTN Cesar Snacks Indonesia. Dan gue masih penasaran kira-kira siapa yang akan matchup dengan Singletary. Karena kita tahu mereka punya 2 big yaitu Malcolm White dan juga Romeo Travis. Kayaknya Maxie Asho dan juga Daryl Watkins akan stay di 2 pemain itu. Jadi gue penasaran apakah Brandon Jawato akan ditugaskan menjaga Michael Singletary atau akankah Doc Herring yang akan menjaga Michael Singletary. Jadi kita harus tunggu aja nanti sampai game 1 baru tahu. Tapi kelihatannya menurut gue kayak Brandon Jawato gue pengen sih di matchupnya dengan Tyler Lamke seru nih ya. Antara Indonesian American melawan Thailand American gitu. Jadi kita lihat aja nanti. Tapi ada beberapa kunci yang gue ingin share kepada kalian. Oh, sebelum kita ngawain kunci, Maxie Asho juga selama 4 game melawan Mono Vampire ini on fire juga. 30,75 poin per game. Jadi ini kayaknya matchup yang bagus untuk Maxie. Dia kayaknya suka nih ngelawan Mono Vampire. Jadi gue harapkan di playoff pun nanti, ah sorry di semifinal pun nanti Maxie bisa tampil seperti ini. Bisa at least mencetak 30 poin. Kayaknya memang perlu Maxie untuk cetak poin banyak agar punya kesempatan menang untuk BTN Cesar Snacks Indonesia. So, kita ngomongin kunci untuk BTN Cesar Snacks Indonesia menurut gue. Yang pertama adalah rebound. Karena menurut gue Mono Vampire ini tim yang cukup bagus dalam melakukan offensive rebound. Apalagi Romeo Travis dan juga Malcolm White. Jadi Daryl Watkins, Maxie Asho dan pemain-pemain lainnya harus kerjasama untuk mengamankan rebound. Agar Mono Vampire tidak mendapatkan second chance poin. Yang kedua kuncinya adalah make your free throw. Karena BTN Cesar Snacks Indonesia ini menurut gue main sedikit struggling dengan free throw-nya. Mereka hanya 66% saat melawan Saigon. Jadi disayang di lawan Saigon itu untungnya mereka masih bisa menang karena kita tahu seberapa krusialnya free throw. So hopefully mereka bisa ada di angka 80% lah. Karena kalau game yang agak tipis, free throw akan jadi krusial sekali. Dan yang ketiga adalah move the ball. Selama 3 game melawan Saigon Heat ini gue lihat asisnya terlalu rendah dimana hanya 12 asis per game. Gue harapkan saat melawan Mono Vampire ini akan ada di atlet di angka 16 atau 17. Karena ball movement akan sangat penting banget. Karena kita ingin sekali shooter-shooternya Celes dapet open shot saat semifinal melawan Mono Vampire. Dan yang terakhir, jangan biarkan Romeo Travis dan juga Malcolm White control the pain. Karena ini 2 pemain ini sangat dominan sekali di pain area mereka ngedung dan kuat banget. Dua-duanya atlet sekali. Dan juga Romeo Travis ini underrated passer menurut gue. Dia asisnya cukup tinggi, sempat 8 asis. Nggak nggak salah saat melawan Celes Nice di game terakhir. Jadi harus diwaspali banget asisnya Romeo Travis. Dan yang terakhir adalah 6-man kita yaitu Para penonton Celes Nice ini gue harapkan bisa menunggui gore kerta jaya hari Minggu nanti. Karena penting banget perannya kalian untuk membuat semangat para pemain Celes Nice di Indonesia. Saat defense dan offense-nya Celes lagi kesulitan nanti, Para fans ini memiliki peran penting banget nih untuk memberikan semangat kepada para pemain. Jadi gue harapkan gore kerta jaya akan sold out hari Minggu nanti. Ini akan sangat penting sekali. Dan satu lagi ngomong-ngomong, Gue nggak tau kenapa feeling gue kalau Doc Herring di atas 17 poin itu Biasanya bad and Celes Nice di Indonesia akan menang. Jadi gue harapkan Doc Herring akan sangat agresif banget offensively dan defensively. Dan kalau bisa dia mencetak double-double selama series ini. Dan itulah kunci-kunci dari gue dan pasti kita juga mengharapkan Brandon Jawaro, Sandy, dan juga Firman, dan juga Wong Welong bisa berkontribusi banyak juga di game ini. Karena kedua tim ini menurut gue short rotation banget. Mungkin dua-duanya akan bermain dengan 7 pemain aja di series kali ini. Jadi peran semua pemain akan sangat vital banget. Dan juga yang pasti setiap possession akan sangat berharga di series ini. Jadi gue harapkan CLS tidak banyak melakukan turnover dan kalau bisa banyak melakukan transisi untuk mendapatkan tembakan yang open. Karena kita tahu kalau CLS bisa hot early in the game itu akan sangat bagus banget dampaknya untuk keseluruhan game tersebut. So, good luck to Bad and Celes Nice di Indonesia. Gue harapkan mereka bisa menang. Kalau bisa sweep bagus, tapi kalau gue feeling-feeling gue sih mereka akan bermain 3 game. Setiap tim akan menang di kandangnya masing-masing kayaknya. Seperti series sebelumnya. So, good luck to everybody. Semoga bisa bermain bagus. Dan sampai jumpa juga di Goren Kertajaya. Gue akan menjadi komentator nanti. Tegang banget. Karena ini pertama kali gue jadi komentator sebagai analis tapi pakai bahasa Inggris. Gue takut Inggris gue belipet. So, wish me luck guys. Dan guys, kalau gitu itu aja videonya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.